Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini di sini saya akan bahas lagi nih ya aplikasi security terbaru nah video sebelumnya saya sudah bahas itu teman-teman aplikasi security terbaru juga ya cuman itu adalah ekstrakan dari Xiaomi 12 teman-teman ya untuk aplikasi security nya dan kali ini kita akan bahas aplikasi security versi 6.1 teman-teman uh mantap dan katanya sudah bisa seedbar nah tapi hal itu belum tentu bisa atau support di semua smartphone teman-teman kali ini saya akan coba tes dulu pertama di Poco X3 Pro teman-teman ya Nah ini dia Oke saya akan coba tes di Poco X3 Pro dan aplikasi security saat ini yang saya pakai adalah versi yang kemarin kita bahas teman-teman ya Nah ini dia ya versi 6.0.3 yang 0.2202 10 teman-teman ya Oke nah jadi di sini kita akan coba install edit dari versi ini ke versi 6.1 Apakah benar nanti di Poco X3 Pro itu support untuk seedbar ataupun smart toolbox seperti yang di versi 5.6.9 nah contoh seperti ini teman-teman ya ini di Poco X3 NFC ya nah ini nah ini sudah ada teman-teman nih di pinggir sini keluar nah ini dia ini adalah smart toolbox teman-teman ya kalau kita coba lihat di bagian sini seperti ini tampilannya ini smart toolbox kalau seedbar itu seperti di Redmi Note 10 Pro yang sudah di MIUI 13 ya sebelumnya saya juga sudah bahas teman-teman ya jadi seperti itu Nah apakah kali ini ya versi 6.1 ini saya akan coba tes di Poco X3 Pro akan sama seperti itu Oke kita akan coba disini nah oke disini saya sudah ada aplikasinya seperti biasa saya dari MIUI system update teman-teman ya kita akan langsung saja review disini untuk aplikasinya kita install ya dari versi 6.0.3 teman-teman teman-teman apakah bisa gitu kan langsung aja kita ya ke aplikasi disini nah ini dia teman-teman versi 6.1 2202 2008 sorry 2022 bulan 2 tanggal 18 teman-teman seperti itu Oke langsung aja kita install disini teman-teman Oke ini dia langsung aja kita install dan sepertinya ini bahasa Indonesia ya tapi nggak tahu itu juga sih kita coba lihat Oke lama nih teman-teman Oke aplikasi terinstall ya ini bisa nih tidak ada masalah selesai kita back dulu kita coba lihat ya sini Oh dia tetap ya security nggak berubah menjadi keamanan seperti itu teman-teman ya nggak berubah menjadi keamanan disini kita akan coba lihat ya masuk langsung ke aplikasinya Oke nah ini dia tampilannya seperti ini teman-teman kita coba lihat kotak alat video Apakah berubah menjadi seedbar ya Nah soalnya di Redmi Note 10 Pro itu disini ya untuk kotak alat video sudah mulai hilang atau tidak ada karena sudah berubah menjadi seedbar nah jadi maksud seedbar disini tuh bukan berarti kita lihat atau ada muncul sini bukan seperti itu jadi namanya itu jadi seedbar ya seedbar itu memang nantinya munculnya disini gitu loh karena ada juga yang salah paham disini nah ya Oke disini kita lihat dulu ke pengaturan Oke memang ya dia masih menggunakan bahasa Inggris seperti ini boost speed ya seperti ini Oke kemudian kita coba lihat di paling bawah disini ini dia ini dia sudah di versi 6.1 2202 18 dan ini adalah versi terbaru teman-teman yang paling terbaru ya saat ini untuk aplikasi security di device Xiaomi ya Oke nah langsung jadi sini kita coba lihat dulu ya sebelum nanti ke game turbo kita coba lihat dulu ke kotak alat video ya langsung aja kotak alat video ketel ya 321 Oke dan ternyata untuk Poco X3 Pro ya di sini dia nggak berubah menjadi smart toolbox ataupun seedbar Oke untuk versi ini nah ini sayang sekali nih atau kenapa teman-teman ya Oke kemudian kita coba lihat lagi kita sebelum ke game turbo kita coba masuk dulu ke bagian sini ya teman-teman ke bagian fitur spesial dulu kita kita coba lihat nah ini dia teman-teman jendela mengambang ruang kedua kotak alat video dia tetap seperti ini kemudian kita coba lihat di sini di bagian baterai dan performa Oke baterai dan performa seperti ini ya save baterai balance performa kemudian kita coba lihat di sini dia sama seperti PC sebelumnya teman-teman ya ini juga normal seperti ini tampilannya bukan tampilan apa namanya indikator seperti suhu berapa derajat gitu kan sama seperti ini Oke selanjutnya kita coba lihat di sini masuk ke fitur spesial lagi dan kita coba masuk ke game turbo teman-teman ya Oke langsungnya kita coba cek game turbo nya Oke untuk edi GPU setting dia aman stabil nggak hilang teman-teman ya kita coba lihat dulu di sini sebelum nanti kita langsung saja coba tes gaming di sini ya Nah ini kita coba lihat Oke seperti ini ya dia 90 120 juga sama seperti pas kita awal install aplikasi security versi 6.0.3 sebelumnya seperti ini kemudian di setelan tambahan kita coba lihat sama seperti ini juga nggak ada perubahan teman-teman ya dan di sini juga ini settingannya nggak berubah sebelumnya juga saya pakai yang sedang seperti ini untuk di bagian sininya ya di bagian game turbo atau di setelan tambahan game turbo nya teman-teman Oke jadi seperti itu ya untuk di aplikasi security ini kita akan coba tes di sini teman-teman untuk gaming sementara ini saya akan coba aktifkan terlebih dahulu untuk power monitor untuk melihat nanti fps pada saat kita bermain game teman-teman ya Oke teman-teman di sini saya sudah aktifkan teman-teman untuk power monitor ya dan kita akan coba tes gaming saja langsung di sini karena tadi ya untuk seedbar smart toolbox dan lain sebagainya itu enggak support enggak work di Poco X3 Pro jadi memang yang benar-benar work itu smart toolbox itu adalah versi 5.6.9 ya itu mode Poco X3 Pro mode Redmi Note 10 Pro ataupun di Poco SNFC itu work teman-teman berhasil atau bisa gitu kan contohnya ini bisa nih nah ini ya Smart toolbox versi security 5.6.9 ini bisa di Poco SNFC nah tetapi di versi ini kita coba tes yang ternyata katanya bisa ya di Poco X3 Pro tapi enggak bisa teman-teman atau enggak work support nah ada pun caranya itu dengan menggunakan activity launcher saya juga sudah coba dengan menggunakan activity launcher itu kita klik dog ya klik dog MIUI com klik dog itu nggak bisa seperti itu teman-teman mungkin nanti saya akan coba dengan cara lain ya kita coba tes nanti nah sekarang di sini kita akan coba saja langsung ke tes gamingnya ya Bagaimana untuk di versi security ini apakah jauh lebih baik daripada versi sebelumnya Oke langsung saja disini kita masuk ke game Turbo ya seperti ini dan disini kita akan coba saja langsung Genshin Impact dan disini saya menggunakan settingan seperti ini ya Oke ini seimbang ini optimalkan grafiknya aktif seperti ini ya untuk di bagian setelan tambahan juga disini dengan menggunakan sedang di bagian visual yang ditingkatkannya karena disini saya menggunakan fun cooler Oke langsung saja disini kita masuk ke dalam gamenya teman-teman ya Oke Oke teman-teman disini sudah masuk di gamenya kita coba lihat disini untuk fpsnya tuh di atas ya hit dia kedeteksi 59 fps waktu diam seperti ini 59 fps teman-teman ya dengan menggunakan aplikasi security yang ini ya wih 61 tuh Oke selanjutnya kita coba lihat di bagian setting nah disini untuk grafisnya saya seperti ini ya saya menggunakan setelan bawaan atau menengah dan disini juga kedeteksinya 60 fps teman-teman ya Genshin Impact 60 ya Oke sip ini berarti hampir mirip seperti di versi sebelumnya yang yang saya bahas dan inilah versi terbaru versi 6.1 teman-teman Oke langsung aja kita coba disini gameplaynya seperti apa ya Oke kita atur fokus dulu segini cukup ya Oke sini cukup kita langsung saja jalan-jalan dia stabil di 50 48 huh keren ini lancar bos tuh ini tadi grafisnya saya tingkatkan ya menjadi sedang uh mantap ini kita coba deh ke tempat yang ada musuhnya kok kita coba kesini Oke kita cari pertarungan ya pertarungan battle-battle banyak musuh disini nah oke dia di empat puluhan EPS stabil Wow Oke bermain api lihat efek-efeknya teman-teman ya efek dari redakan kemudian apa itu ya uh ini lancar kalau gini temen-temen ini rasanya kurang asik ya kalau misalkan mulai malam gitu kan kecerahan dari eh gamenya hilang oke coba pakai sini sama-sama api tuh kok kebal ya karena sama-sama api ya Wow oke seperti ini teman-teman hai 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 bang waduh oke tapi tetap masih aman ya masih aman enggak masalah gimana tadi habis ya udah selesai Oh ini nih Oke sini kau nih semudilah percuma ya kebal ya Oke kita coba pakai skill biar langsung mati dia Oke wuhuu mantul apa aneh Oh harus pakai resin ya Oke jadi seperti ini teman-teman ya untuk Genshin Impact dengan menggunakan aplikasi security versi terbaru ini dan ternyata lancar jaya temen enggak ada masalah nih disini aman ya tuh juga kedeteksinya di sekitaran berapa tuh 45 fps stabil ya mantap asik bener nih karena saya menggunakan fancler juga sih karena memang wajib ya rekomendasi ini yaitu kalau dari saya harus menggunakan fancler Oke Hai sip ya untuk tes gaming mungkin untuk disini cukup Genshin Impact saja ya karena sudah mewakili pastinya untuk pubg juga dan pubg newstate free fire kemudian juga mobile Legends ini udah pasti lancar banget ya udah pasti enak banget nih teman-teman seperti itu jadi disini mungkin saya untuk tes gaming saya cukupan untuk di Genshin Impact saja teman-teman ya Oke ya sip mantap nih Hai Nah oke teman-teman itu ya tadi saya udah coba install atau update dari versi 6.0.3 yang terbaru itu ke versi ini ke versi 6.1 nah disini saya simpulkan untuk versi ini di Poco X3 Pro dan disini saya menggunakan MIUI nya Indonesia ini enggak support untuk apa namanya smart toolbox ataupun seedbar nah satu-satunya yang saya pakai dan memang support untuk smart toolbox ya itu adalah versi 5.6.9 nah yang saya pakai di Poco X3 NFC ini teman-teman ya dia ini adalah versi 5.6.9 seperti itu jadi bagi teman-teman disini yang mau mencoba aplikasi smart toolbox nya seperti ini ya atau aplikasi security yang support smart toolbox nya itu adalah versi 5.6.9 atau nanti teman-teman bisa cek saja link di deskripsi terkait aplikasi security yang support smart toolbox atau aplikasi security p5 saya namakannya itu p5 smart toolbox teman-teman nanti bisa di download saja bisa dicoba ya seperti itu ya sayang sekali untuk versi security 6.1 ini yang katanya smart toolbox support tapi di Poco X3 Pro ini enggak bisa enggak support teman-teman dan ini tidak menutup kemungkinan juga di install di Poco X3 NFC itu support smart toolbox nya kemungkinan tidak support juga sama seperti itu teman-teman ya seperti di Poco X3 Pro ini ya gitu teman-teman ya untuk di video kali ini mungkin terkait update security paling baru 6.1 ini ya bagi teman-teman disini yang mau coba nanti teman-teman bisa saja langsung downloadnya linknya nanti saya simpan di deskripsi bawah Oke itu saja mungkin ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya mungkin sudah mewakili ya tadi untuk tes gaming sudah cukup saja saya tes di Genshin Impact seperti itu karena biar durasi videonya tidak terlalu panjang ini juga sudah panjang banget nih teman-teman seperti itu ya Oke terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Baiklah ya Terima kasih.